Bakal calon presiden, baca pres, Prabowo Subianto memberi tanggapan mengenai kemungkinan memasukkan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, ke dalam tim pemenangannya. Prabowo Subianto mengaku segan memasukkan SBY karena menganggap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu lebih senior. Padahal, sebelumnya, SBY menyatakan siap turun gunung demi mendukung Prabowo Subianto. Pernyataan itu sebagai tanda bahwa Partai Demokrat serius mendorong Prabowo Subianto sebagai presiden ke-8 Rih. Demokrat pun menegaskan akan bersungguh-sungguh mendukung Prabowo Subianto untuk memenangkan pemilihan presiden, Pilpres. 2024 nanti, Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, BPOKK, Demokrat, Herman Haeron, mengingatkan agar seluruh kader bekerja keras untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Kompetisi di Pilpres 2024 nanti pasti akan menemui sebuah dinamika yang tidak mulus. Oleh sebab itu, menurut Herman, dibutuhkan komitmen seluruh kader untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum 4, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan pertimbangan SBY mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Alasan SBY tersebut karena merasa nyaman bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIN. SBY juga melihat latar belakang Prabowo yang merupakan seorang pejuang TNI. Selanjutnya, mengenai program atau visi misi Prabowo sebagai capres, dikatakan FIFA tidak ada perbedaan signifikan. Oleh sebab itu, menurut Herman, dibutuhkan komitmen seluruh kader untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum 4, Viva Yoga Mauladi, mengungkapkan pertimbangan SBY mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Alasan SBY tersebut karena merasa nyaman bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIN. SBY juga melihat latar belakang Prabowo yang merupakan seorang pejuang TNI.